selamat menikmati yang menyiapkan tekstur yang seperti ini kawan jadi kita bentuk 90 menuju 180 derajat saya rasa ini adalah sebuah teknik yang saya buat agar sahabat-sahabat semuanya juga mudah melakukannya jadi kita seimbangkan lokasi yang sempit seperti ini tetapi tidak mengurangi dari tanaman ini fase vegetatif menuju generatif pembuahan seperti ini nah sekarang dalam fase pembuahan jambu air terus kemudian apa yang kita lakukan coba akan kita potong kemudian setelah potong bagus akan mengadakan rawatan-rawatan jadi jangan terlalu tergesa-gesa untuk tanaman ini selalu sambung menyambung dalam fase pembuahan atau pembungaan jadi kadang-kadang ada timing tertentu bahwa kita sesuaikan kondisi tanaman umur tanaman untuk kita siapkan tanaman agar berbuah terus menerus tetapi untuk yang ini kita juga punya teknik di mana kita tidak keburu-buru untuk menjadikan tanaman ini selalu dalam fase pembungaan sebab kalau masih muda seperti ini akar bisa rusak kawan kalau pembungaan dipot terus menerus kita picu dengan kalium akhirnya natriumnya kurang membuat tanaman akan rusak kedepannya tentu kita menata kembali teksturnya juga kita memupuk hijau daun itu sangat penting yang penting buat subur dulu tanaman ini kita bisa lakukan petik buah ini kawan bisa kita gunting sekaligus dengan rantengnya bisa juga kita lakukan pengambilan biji buahnya itu setah satu persatu coba kita gunting saja kawan kira-kira sampai ke sini nah seperti ini kawan nah kemudian ranting yang telah kita gunting kawan kita perhatikan sama-sama nah ini yang habis kita gunting otomatis dari perundukan yang 180 derajat dengan kita kurangi beban buah seperti ini itu akhirnya ke atas juga menuju 90 derajat nah kemudian rawatan selanjutnya kita lihat kondisi tanaman ini tentu yang perlu kita lakukan pemupukan hijau daun agar natrium itu yang lebih kalau natrium lebih lantas kita lakukan pruning-pruning itu natriumnya akhirnya akan menjadi jadi menimbulkan fase generasi jadi kita bisa menggemburkan kawan jadi bisa dengan alat apa saja seperti ini kita cek nah ini beban-beban berat kerikil-kerikil untuk sementara bisa kita pindahkan ke tempat lain nah kita cek jadi kita bisa menggumburkan tanaman ini kawan maksudnya media tanam jambu air ini setelah kita lakukan petik buah kalau di fase generatif sedang pembuahan belum tua kita lakukan seperti ini itu kadang-kadang bisa rontok kawan sebab perakarannya terganggu nah di saat sudah petik buah kita lakukan seperti ini pengemburan itu akan sangat baik kita sambil cek kira-kira sudah gembur atau belum ya kira-kira cukup seperti ini atau bisa lebih gembur lagi juga nggak papa nah seperti ini kawan kita lihat mikroba-mikroba tanahnya nah kemudian seperti biasa kita persiapkan pupuk hijau daun itu sebanyak-banyaknya kawan sampai penuh jadi terutama kalau bisa diusahakan pupuk hijau daun ini berasal dari tumbuhan lunak itu akan lebih bagus akan membantu cepat sekali mikroba tanah itu akan membuat pupuk-pupuk hijau daun itu cepat untuk lebur kalau kita menggunakan pupuk hijau daun berasal dari tumbuhan lunak kemudian kita bisa menyiram air secukupnya jadi jangan sampai telat air kawan seperti ini selamat menikmati 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 kondisi seperti ini akan cepat memicu aktivitas biologi tanah yang mengakibatkan media tanam tanah itu gembur akhirnya akan tersedia banyak natrium berhubung di pot kita tidak perlu memikir masalah kalium dulu kawan natriumnya sangat menyuburkan pada tanaman ini nantinya setelah kita lakukan teknik pruning lain-lain itu akhirnya juga bisa mengakibatkan dari fase vegetatif ke generatif kembali walaupun dengan kompos-kompos hijau daun ini yang banyak mengandung natrium tetapi yang penting media tanam ini adalah subur dan aktivitas biologi tanah terpicu di sini inilah satu teknik untuk tanaman kita di pot selalu bisa berkembang dari vegetatif dan generatif dengan baik jadi kita untuk membuat tanaman kita kawan di dalam pot itu selalu susul menyusul dari fase vegetatif dan generatifnya kita harus melihat usia tanaman tersebut tetapi yang penting kesiapannya adalah tanah itu gembur nah gemburnya tanah ini bagus menggunakan media tanam tanah selalu kita genjot dengan pupuk-pupuk hijau daun nah usia tanaman ini kan belum satu tahun lebih jadi kalau kita mau bentuk dengan paksa dengan obat-obatan itu sangat tidak baik jadi nantinya kalau sudah lama-lama semakin tahun semakin tahun akan fase generatif vegetatif jambu air itu akan sangat mudah tetapi natrium harus cukup air cukup matahari cukup kita genjot dengan pupuk hijau daun kita cek selalu media tanam gembur atau tidak walaupun belum satu tahun tetapi juga tanaman ini menghasilkan pembuahan itu yang sangat bagus kawan jadi untuk tanaman agar baik dalam fase vegetatif generatif juga kita melihat kesiapan dari tanaman ini usianya berapa kita cek medianya juga semoga sharing bagus ini bermanfaat kawan walaupun dilahan seperti di lahan pot kita punya tanaman jambu air buah buah itu sangat bagus perkembang biakannya tanah gembur dan pembuahan jambu air di pot selamat menikmati